Hmm, kira-kira perlu nggak ya untuk langganan Nintendo Switch Online? Yuk kita bahas di Player Discuss! Halo semua, balik lagi bersama gue, Jini di Player 2, dan selamat datang lagi di Player Discuss! Kali ini, kita bakal bahas tentang Nintendo Switch lagi. Karena ada beberapa temen-temen juga yang di kolom komentar kemarin, di video yang ini ya. Kalian ntar coba lihat aja kalau belum lihat. Itu masih banyak yang komen, Nintendo Switch berarti nggak bisa online, apakah ini harus bayar banget? Apa gimana nih? Tapi kok saya bisa main game-game online juga yang lain? Jadi sebenarnya Nintendo Switch bisa online apa nggak? Harus berbayar apa nggak? Mereka masih banyak yang bingung sih ya. Jadi penjelasan simpelnya adalah begini. Jadi gini, Nintendo Switch itu sangat bisa dipakai untuk main game online. Tetapi, ada game-game yang disediakan oleh Nintendo yang mungkin namanya adalah free online games atau game-game free to play. Game-game free to play yang tersedia di Nintendo eShop mungkin beberapanya nih, yang mungkin kalian tahu adalah yang sering kalian kenal adalah Fortnite, Paladins, Apex Legends, Spellbreak, sampai AOV pun ada sebenarnya. Nah itu adalah game-game free to play yang bisa kalian mainkan online dengan temen-temen kalian tanpa harus berlangganan Nintendo Switch Online. Jadi untuk main online, game-game spesifik ini itu bisa. Tetapi, untuk mainin game-game first party dari Nintendo Switch ya, mostly adalah first party. Kayak contoh Super Smash Bros, terus Mario Tennis Aces itu kan nggak bisa, Splatoon 2, terus Animal Crossing, dan ada beberapa game juga di luar first party Nintendo yang mewajibkan kalian tuh untuk online harus langganan dulu. Sebenarnya ini sama persis kayak di PS4 sih, kalau kalian punya PS4 ya. Itu kan sama aja kayak kalian tuh berlangganan PS Plus, atau Xbox Live kalau di Xbox. Kalau gue udah langganan cukup lama sih, gue juga udah sempet riset-riset, ini kan gue harus keluar uang lagi nih. Cuman, gimana ya caranya gue bisa menikmati Nintendo Switch Online, buat main bareng temen-temen gitu kan. Tetapi tanpa keluarin duit banyak gitu kan. Karena game-game nih, kayak contoh, bentar lagi nih, mau ada Monster Hunter Rise kan. Kayak kali nggak main online gitu kan, kayak kali nggak main sama temen-temen gitu. Karena yang gue liat dari Monster Hunter World, main di PS4 ya serunya online bareng temen-temen kan. Terus kayak Animal Crossing kan, di awal-awal pandemi itu, kalau kalian nggak main online kan sepi kalian dunianya gitu kan ya. Nggak bisa interaksi bareng temen-temen. Makanya gue mencoba untuk, ini gimana nih, kalau misalkan online tuh kan mahal ya. Lumayan mahal juga, kalian 3 bulan tuh harus ngeluarin 120 ribu ya. Akhirnya gue menemukan di Instagram, di at Luxor Rental Games ya. Itu kalian bisa berlangganan 12 bulan ya, dengan family member. Jadi, kalian itu istilahnya sharing lah ya, langganannya ya. Langganan 12 bulan, kalian cukup bayar, terus harga hanya 80 ribu per tahun. Per tahun ya. Jadi, kalian nggak, apa ya, per bulan nggak nyampe 10 ribu kalian spend gitu kan. Dan ini worth it banget untuk mainin game-game yang coming soon nanti gitu kan. Jadi gue rekomendasikan sih kalian belinya di sini sih. Karena gue udah sering ngelangganan di sini. Terus nggak cuma Nintendo Switch Online juga, disitu kalian kalau mau nyewa game bisa, nyewa joycon bisa, nyewa ringfit bisa. Jadi ya banyak, kalian kepoin aja di Instagramnya deh. Kita coba, mungkin beberapa dari kalian yang masih ada yang menganggap 80 ribu dalam 12 bulan atau dalam setahun itu masih mahal gitu kan. Nah, kira-kira dengan 80 ribu ya. 80 ribu, 12 bulan, kalian dapet apa aja sih ya? Benefitnya apa aja sih? Kira-kira worth it nggak nih? Yang pertama, jelas bisa main online game-game first party dari Nintendo. Game itu kayak apa sih yang bisa online? Contoh nih, misalkan kayak tadi Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8, itu harus online sih. Itu seru banget onlinenya. Terus ada Mario Tennis Ace, terus ada Animal Crossing, Pokemon Sword and Shield. Itu seru banget buat main banyak temen-temen gitu ya. Kalian nge-raid Pokemon Gigantamax bareng-bareng. Nah, kan kalau misalkan game-game itu, kalau kalian main sendiri kan cepet bosen. Apalagi story mode-nya mungkin cuma 10-11 jam, udah bisa kalian selesain, abis itu masa ditinggalin gamenya. Nah, online ini kan bisa memperpanjang playtime hours kalian. Jadi kalian nggak buang-buang uang juga kalau kalian udah beli game gitu kan. Jadi kalian mainnya bakal lebih panjang lagi, 80 ribu setahun lho. Manfaatkan dulu fitur online-nya gitu ya. Fitur yang kedua yang bisa kalian dapetkan dari Nintendo Switch Online adalah Backup Safe Data. Nah, ini menurut gue sangat-sangat penting sih ya. Karena gue kan sering banget nyawa di Luxury Lental Game. Game-nya kan ganti-ganti terus, kadang harus di-backup safe-nya. Barangkali dalam beberapa waktu nanti gue bakal beli game yang sama, mainin lagi. Jadi gue nggak khawatir game-nya bakal ilang safe datanya. Ganggulan dari pertama lagi. Dan ini cuma bisa kalian dapatkan di Nintendo Switch Online. Di nomor tiga, benefit-nya adalah dapet game gratis dari game-game NES dan game-game Nintendo klasik jaman dulu. Kayak Donkey Kong, Mario, Tetris, terus Metroid Prime. Yang dulu-dulu, kalian bisa mainin gratis dan bisa main online. Kayak Mario Kart, game-game klasik Mario Kart bisa kalian mainin online juga. Walaupun nggak tau sih ada yang main apa nggak ya. Cuma lumayan lah dapet game gratis. Terus game gratis lagi, yang lainnya adalah dapet Tetris 99 sama Mario Bros. 35. Terus yang Tetris juga kalian bisa main bareng teman-teman kalian juga bisa online. Jadi ya lumayan sih. Karena tanpa adanya Nintendo Switch Online, kalian nggak bisa mainin ini. Jadi game eksklusif dari Nintendo Switch Online adalah Tetris 99 dan Mario Bros. 35. Benefit selanjutnya adalah bisa connect ke aplikasi smartphone ya. Jadi ada aplikasi smartphone di smartphone. Ah gimana sih? Yang bisa kalian gunakan untuk mantau game-game kalian, leaderboard-nya atau voice chat-nya. Jadi kalian bisa voice chat bareng teman kalian itu lewat aplikasi smartphone. Itu cuma bisa dengan langganan Nintendo Switch Online saja. Dan yang terakhir adalah diskon. Jadi kalian bisa dapet diskon dengan berlangganan ini. Jadi ada potongan-potongan beberapa game. First Party yang mungkin masih mahal-mahal kan. Jadi lumayan kalau kalian langganan ini bakal dapet diskon. Nah oke kesimpulannya, apakah harus online? Harus beli nggak sih? Sebenernya enggak. Karena kalau kalian nggak beli pun, kalian tetap bisa satu, akses Nintendo eShop pasti. Yang kedua, nge-share screenshot di social media. Kalian masih bisa. Yang ketiga, masih bisa akses YouTube. Yang keempat, masih tetap bisa connect ke Switch teman kalian untuk main bareng gitu ya. Yang kelima, masih bisa main game-game yang sudah saya sebutkan. Tadi yang free-to-play ya. Apex, Fortnite, Paladin, segala macemnya. Kalau kalian emang pengen langgaran Nintendo Switch Online, ya buat mainan di Switch kalian, boleh ke atletentaluxorgame. Itu rekomendasi aja dari gue. Jangan lupa di-subscribe, karena kedepannya bakal ada video diskusi tentang game lagi. Tentang Nintendo Switch lagi. Jangan lupa juga di-like, disebarkan teman-teman kalian di komen. Kita diskusi di kolom komentar di bawah, kira-kira worth it nggak nih beli Nintendo Switch Online. Terus jangan lupa follow Instagram kita di atletear2. Coba dengerin podcast kita di Spotify. Semuanya ada di link deskripsi di bawah. Segitu aja. Nama gue Zidni. Lock out.